Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pembahasan video fisika bersama Ibu Yuslo Ardiani Oke, untuk soal pertama kita mulai Kelompok Andi melakukan praktikum tentang hukum om di laboratorium fisika Mereka melakukan praktikum dengan merangkai alat yaitu 4 buah lampu pijar dirangkai dengan sumber tegangan E seperti gambar di bawah ini Kelompok Andi merangkai semuanya dengan benar Ternyata semua lampu menyala Pada saat kelompok Andi melepaskan lampu A, apa yang terjadi pada lampu B, C, dan D? Baiklah, kita akan coba membahas soal ini dengan pembahasan sebagai berikut Ketika lampu A dilepaskan, maka yang terhisa adalah lampu B, C, dan D seperti gambar di bawah ini Gambar terlihat bahwa cabang menjadi dua yaitu kuat arus I bercabang menjadi dua yaitu lampu B dan C Kuat arus I melalui lampu D disusun dengan prinsip paralel pembagi arus untuk lampu D Kuat arus yang melalui lampu adalah I Kesimpulan, lampu yang paling terang adalah lampu D Lampu yang menyala sama terang tetapi tidak seterang lampu D adalah lampu B dan C Oke, selanjutnya kita lihat pembahasan soal yang kedua Warga Lena menggunakan 10 buah lampu 20W yang dinyalakan rata-rata 10 jam per hari Dan sebuah TV 60W yang dinyalakan rata-rata 5 jam per hari Jika tarif 1 KWH Rp. 1.000, biaya sewa yang harus dibayar ke PLN tiap bulannya adalah Nah, pembahasannya sebagai berikut Energi yang dihabiskan lampu per hari itu kita sebut dengan W1 itu adalah Sama dengan 10 buah dikali 20W dikali 10 jam sama dengan 200WH Atau sama dengan 2KWH Dan energi yang dihabiskan TV per hari kita sebut dengan W2 Yaitu adalah 1 buah dikali 60W dikali 5 jam sama dengan 300WH sama dengan 0,3KWH Nah, sehingga energi total yang dipergunakan per hari adalah W sama dengan W1 Ditambah W2 sama dengan 2,3KWH Sehingga total energi yang dalam 1 bulannya kita hitung rata-rata 30 hari adalah 30 kali 2,3KWH sama dengan 69KWH Karena tarif 1KWH yang dibebankan adalah 1.000 rupiah Maka biaya sewa selama 1 bulan rata-rata adalah 69KWH dikali 1.000 rupiah Sama dengan 69.000 rupiah Jadi, keluarga tersebut harus membayar sewa listrik ke PLN-nya sejumlah Rp69.000 setiap bulan Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga Dua buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm Kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3 Berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Pembahasan berarti Q1-nya itu sama dengan 10 mikrokolom Q2-nya sama dengan 4 mikrokolom Dan jarak antara Q1-Q2 kita sebut R 10 cm Permitivitas relatif sama dengan 3 Sehingga besar gaya F bisa kita hitung dengan persamaan K kali Q1-Q2 per epsilon r kari r kuadrat Sehingga hasilnya kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 Dikali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat 6 Per 3 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 12 newton Oke, kita lanjutkan dengan soal yang keempat Dua buah benda sejenis masing-masing mempunyai muatan listrik 2 x 10 pangkat minus 6 kolom Dan 6 x 10 pangkat minus 4 kolom Jika jarak antara kedua benda tersebut adalah 6 cm Berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Nah, kita buat diketahuinya Ki 1 2 x 10 pangkat minus 6 kolom Ki 2-nya 6 x 10 pangkat minus 4 kolom D jarak keduanya 6 cm Kita ubah ke meter 6 x 10 pangkat minus 2 meter Kemudian K konstanta itu adalah 9 x 10 pangkat 9 newton per meter bujur sangkar Sehingga untuk menghitung gaya kolom Kita pergunakan persamaan K x Ki 1 Ki 2 per D kuadrat Atau sama dengan kita masukkan harganya 9 x 10 pangkat 9 x 2 x 10 pangkat minus 6 Kali Ki 2-nya 6 x 10 pangkat minus 4 Per D-nya kita pangkat 2 kan 6 x 10 pangkat minus 2 pangkat 2 Sehingga besar gaya kolom itu adalah hasilnya Hasil akhirnya 3 x 10 pangkat 3 newton Oke, selanjutnya soal yang terakhir Yang kelima Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat Besar dan arah induksi magnet di titik P Tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm adalah Nah, penyelesaiannya Kita ketahui besar I-nya itu adalah 10 ampere Jaraknya dari timur ke barat 10 cm Atau sama dengan 0,1 meter Kemudian mu nolnya 4 x 10 pangkat minus 7 weber meter per ampere Berapakah besar induksi magnet di titik P Nah, kita pergunakan persamaan umum BP sama dengan mu nol I per 2 V R Sama dengan kita masukkan harganya 4 V x 10 minus 7 per 2 V x 0,1 Sama dengan BP sama dengan 2 x 10 pangkat minus 5 weber per meter bujur sangka Arahnya ke selatan Jadi, besarnya induksi magnet di titik P itu adalah 2 x 10 pangkat minus 5 tesla yang arahnya ke selatan Demikianlah hari ini pembahasan video fisika bersama Ibu Yusro Ardiani Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya Terima kasih.